Pemirsa kabar gembira bagi pelanggan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal. Terhitung mulai tanggal 12 Juni 2023, penumpang diperbolehkan tidak mengenakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Meski demikian, PT KHI akan mengajukan pelanggan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19. VV Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan KAI senantiasa mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api pada masa transisi endemi COVID-19. Relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional. Joni Martinus menambahkan pihaknya berkomitmen tetap melakukan upaya preventif dan promotif guna pencegahan penularan COVID-19 serta terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan COVID-19 sehingga layanan perkereta apian yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh pelanggan selalu terwujud. Mulai tanggal 12 Juni 2023, pelanggan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak beresiko tertular atau menularkan COVID-19. Namun begitu, kereta api Indonesia menganjurkan pelanggan melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster ke-2 atau dosis ke-4 terutama bagi masyarakat yang memiliki resiko tinggi penularan COVID-19. Aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2023. KAI senantiasa mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api pada masa transisi endemi COVID-19. Relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional.